Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, terpilih sebagai Ketua MPR Republik Indonesia. Agenda pertama dan utama MPR setelah dilantik adalah memastikan kelancaran pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Terpilih melalui rapat gabungan pimpinan fraksi dan kelompok DPD serta rapat paripurna, Ketua MPR Ahmad Muzani menyadari tugas MPR ke depan tidak mudah. Butuh kerjasama antara lembaga dan partai politik. Terlebih lagi agenda utama yang menunggu adalah memastikan kelancaran pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober. Agenda kenegaraan yang penting setelah ini adalah kita akan segera melakukan tugas konstitusional kita yang penting yakni melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum 2024 tanggal 20 Oktober hari Minggu yang akan berlangsung itu. Kami mohon kerjasama yang baik di antara seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, para pimpinan partai politik, dan seluruh fraksi dan kelompok DPD untuk menyukseskan pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum 2024 yang akan datang.